Intro Mataharinya sudah tinggi Banyak sesuatu yang kau rai Dari beragam informasi Di Intervasion Selamat datang Selamat datang Bahagia banget kayak hari ini ya Nane ya Iya dong, karena aku ke kantor gak macet itu udah bikin aku bahagia di hari ini Nah kalau Ayu sama Sawe dan juga temen-temen ini ada yang baru gitu ya Bahagia kah hari ini? Of course, kata Ayu Of course, burung Oh bukan Nah karena kita akan memberikan informasi yang menarik dan juga menginspirasi buat pemirsa di rumah hari ini Iya Satu jam ke depan Untuk itu saya Mohd Mersyareza Saya Marina Basnafal dan ini dia Intermezo untuk Anda Melihat anak-anak ke sekolah Melihat anak-anak berkegiatan belajar mengajar Pasti ini menjadi dambaan setiap orang tua Namun banyak kendala untuk mendapatkan pendidikan yang layak Ya materi Ini menjadi salah satu faktor penghambat pendidikan di Indonesia Pendidikan di Indonesia memang belum rata Pendidikan di negeri ini masih mengutukkan orang-orang yang tergerak hatinya Untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung Dan beruntung di Jakarta masih ada sekelompok anak muda yang memiliki kepedulian yang tinggi Mereka membentuk IPM Foundation yang membantu anak-anak kurang mampu Program khusus sekolah belajar ASMK inilah salah satu bukti mereka Telah membantu anak-anak dalam hal pendidikan Selain fokus untuk pendidikan anak-anak IPM Foundation juga akan fokus untuk mengadakan seminar parenting Agar para orang tua tahu betapa pentingnya pendidikan Itu dia Nanaya Ini kalau kita lihat minuman di depan sudah ada tiga Sudah ada tiga Buat Ayu ya? Minuman Ayu sudah ada di sana Ayu ditanya mulu katanya Jadi memang kalau kita lihat video yang tadi Reza Banyak banget nih orang-orang di Indonesia Begitu ya yang hatinya tergerak Mau membantu anak-anak yang butuh banget pendidikan Tadi kan kita udah masih lihat tuh ya Di Indonesia banyak sekali anak-anak yang masih butuh gitu Orang-orang yang hatinya baik sekali Mau mengajarkan yang namanya pendidikan Betul sekali dan langsung saja kita undang untuk ngobrol-ngobrol Bagaimana sih caranya kriteria anak-anak apa saja Yang mendapatkan bantuan berupa pendidikan Maupun orang-orang yang mau membantu seperti apa Kita langsung ngobrol-ngobrol anak-anak Dengan Mbak Nova Adrianti ketua IPM Foundation Selamat siang Selamat siang Mbak Nova Apa kabar? Selamat datang Cantik sekali siang hari ini Mbak Nova ya Tadi kita udah lihat fiti-fitinya Gambar-gambarnya terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan Apa awal ceritanya sampai Mbak Nova mau mendirikan bantuan-bantuan IPM Foundation itu sendiri Oke IPM Foundation Jadi sebenernya awalnya karena kita sering kesana Ketemu sama anak-anak untuk membagikan nasi Sampai pada akhirnya ngeliat mereka Kesananya boleh tau lebih sering daerah mana waktu itu Untuk awalnya bagi-bagi nasi? Awalnya bagi-bagi nasi sebenernya daerah kota Semka Terus di mata lima kayak area-area kota sana Baik Sampai pada akhirnya melihat mereka banyak yang pendidikannya kurang terpenuhi Sampai berpikir udah lama mau bikin sekolah belajar tapi belum terrealisasi Sampai akhirnya ada seorang yang ingin mendirikan foundation gitu Terus dia mempercayakan kepada saya yaudah kita bikin yuk foundation gitu Si pendiri ini akhirnya menunjuk saya sendiri sebagai ketua foundation dan kita mau bikin program apa? Sekolah belajar aja yuk gitu kan Pas banget diasumkan anak-anaknya banyak yang belum mendapat pendidikan yang formal Nah belum mendapat pendidikan formal dalam artian si anak ini belum pernah mengenyam bangku sekolah kah? Atau sebenernya sudah tapi putus sekolahnya? Sebenernya variasi sih ada yang pernah sudah sekolah tapi ternyata akhirnya mereka harus keluar dari sekolahnya Banyak faktor sebenernya Iya Ada yang memang umurnya sudah 13 tahun atau 10 tahun tapi sekolahnya masih kelas 1 atau kelas 3 SD Yang memang tidak sesuai dengan umurnya mereka gitu Oke Ada juga yang memang tidak pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali Ya bener sekali Pernah tanya gak sih alasannya apa karena memang ekonomi atau anaknya ini tidak mau Karena mungkin orang-orang sekitar juga gak dukung untuk sekolah itu penting loh gitu Ya bener sekali sih sebenernya Yang pasti yang pertama lingkungan Lingkungan dan orang tua itu yang sangat mempengaruhi ya Setelah kita observasi apa sih alasannya mereka Kenapa mereka gak mau sekolah Yang pertama saya lingkungan dan orang tua Mereka lebih milih anak gue kerja aja nyari duit daripada harus belajar Menurut mereka lebih berguna karena menghasilkan uang Ya sama halnya yang ada di layar kaca kita Pemirsa ini kegiatan belajar mengajar Dari IPM ya Foto-foto dokumentasi Belajar mengajar dan itu saya lihat juga ada turis asing Ya Jadi memang kita pernah ada kunjungan itu orang Indonesia sih Oke Kalau dilihat disini sepertinya yang mengajar muda-muda begitu ya Nah ini semeringat sekali untuk mengikuti kegiatan belajar bantuan pendidikan dan diberikan Ya bener sekali Oke kalau dilihat pengajarnya tadi kan muda-muda banget tuh Mba Nova Ini Mba Nova gimana nih temen-temen aja atau mungkin di share lewat sosial media akhirnya ada yang ngubungin Oh kisah mau udah jadi volunteer ngajarin gitu Gimana? Sampai detik ini kita masih pengurus yang ngajar Kawaii Ada temen-temen kita pribadi yang eh lu mau ikut ngajar gak Bantuin kita segala macem baru mereka ikut Oke Ya memang udah berapa kita udah berjalan beberapa bulan dan kakak-kakaknya rutin mengajar masih itu-itu aja sih Masih itu aja Jadi masih banyak belum yang memang tergugah untuk gue mau ikut deh belum Dari tadi fittingnya saya lihat Mba Nova bahwa selalu belajar di bawah kolong jembatan Apakah itu menjadi salah satu spot yang menarik atau sebenernya masih ada spot-spot atau tempat-tempat belajar yang memang mungkin dokumentasinya belum kita tampilkan? Kita memang belajarnya disitu karena apa? Satu mereka tidurnya banyak yang disitu Jadi mereka tidurnya di kolong jembatan itu Di Asemkaya itu kan memang ada jembatan yang kena tapi terus flyover juga ada Ya itu di flyovernya Disitu sebenernya ada truk-truk sampah yang dimana orang tuanya mereka rata-rata bekerja disitu Baik Pemulung dan sebagainya untuk membersihkan sampah Dan karena mereka tidurnya banyak disitu akhirnya kita membuat lahannya disitu Membuat lahannya disitu kan kalau misalnya dilihat orang-orang yang ada disana pasti responnya beda-beda ya Ada yang aduh ini ngapain sih nyimpit-nyimpitin aja Ada yang begitu gak sih Mba Nova? Awal-awal iya tapi kita mencoba untuk berkoordinasi sama orang-orang disana Malah sebenernya ibu-ibu disana atau bapak-bapak besar itu sangat membantu Karena kan kita bawa-bawa papan tulis, bawa-bawa karpet Gak mungkin setelah belajar kita bawa pulang lagi Dan kita tuh nitip disana dan mereka bener-bener open banget Gak apa-apa Mba sih ini kita bantuin Disimpenin Disimpenin sama mereka Jadi kooperatif juga sih ibu-ibunya setelah kita ajak discuss, kita ajak ngobrol Bu ini kita buat ini Dan mereka setuju banget Apakah pada saat belajar mengajar itu ada sampe orang tua yang sedih ketika ada akhirnya sang anak diajarin kembali Mengenjam pendidikan kembali Iya sih jadi salah satu anak yang disini ada yang ikut Memang dia tidak bisa membaca basically sama sekali alfabet pun tidak bisa Sampai pada akhirnya kita dateng Sampai akhirnya kita dateng Sekarang sudah bisa mengeja Kayak be abah, be abah itu udah bisa Iya Dan orang tuanya seneng banget Karena selama ini Selama ini memang passionnya mereka belum ada untuk yang namanya kepengen belajar Sampai akhirnya ada kakak-kakak dari EPM Foundation yang bener-bener ngajak mereka untuk belajar sambil bermain Yang belajarnya juga tidak monoton Akhirnya mereka jadi Wah tiap minggu tuh mereka nungguin banget kakak dateng jam berapa segala macem Jadi kalau kita telat dikit yang pasti nungguin nih mereka gitu Jadi mereka bener-bener excited banget untuk belajar ini Dan itu dari segi waktu setiap kapan si anak-anak ini bisa berapa pendidikan apakah setiap hari atau seminggu sekali? Oke untuk sementara kita masih seminggu sekali Kita di hari Minggu Kita di hari Minggu jam 1 siang kita kumpul disana sampai jam 4 sore Jadi kita 4 jam pelajaran tuh kita mengulas pelajaran minggu kemarin Kita memberikan PR terus kalo yang di sekolahnya ada PR harus bawa bukunya Jadi berharapnya kenapa mereka harus membawa bukunya pada saat mereka belajar di sekolah Mereka udah satu langkah lebih maju karena udah diajarin sama kita Iya Gitu Harusnya belajarnya apa ini anak-anak yang butuh perhatian yang lebih berapa orang gitu Jadi diklasifikasikan begitu ya dari segi umur Memang dari segi umur kita akan mengkalifikasikan nantinya Tapi untuk saat ini kita masih bareng-bareng karena kita masih sosialisasi pentingnya belajar Biar mereka tuh gak males At least mereka mau dateng aja tuh udah Menurut kita udah alhamdulillah banget Ini masalah sosialisasi jadi awalnya pasti kan untuk anak-anak yang 13 tahun udah bisa milih aja ya Mau belajar ataupun enggak Nah awalnya cara narik mereka untuk ayo kita gabung kita belajar yuk Itu caranya gimana Mba Nova gampang atau enggak tuh? Hampir 2 tahun aku mau membuat sekolah belajar ini tapi belum kesampean Jadi itu waktu yang panjang banget sebenernya sampai 2 tahun akhirnya baru kesampean sekolah belajar ini Karena dukungan juga dari teman-teman yang dimana pada saat pertama kali kita dateng Mau ngajakin anak belajar pasti mereka yang mindsetnya ini apaan sih? Apaan sih? Bitu orang baru? Ngapain? Papan tulis gitu Terus mereka bingung Ya akhirnya kita ngasih mereka tas, terus buku sekolah Yuk kalo misalnya mau dapet ini kalian harus dateng sekolah dulu iming-iming dulu ya kan? Ya memang kita gak bisa pungkiri anak-anak pasti maunya kayak gitu Jadi setelah kita sudah memberikan apa yang mereka butuhkan Baru akhirnya mereka mau Oke, berarti harus diiming-iming dulu ya Kita belajar yuk, kita belajar Saya mau belajar, saya mau diiming-imingin bener-bener saya belajar sama Mba Nova dapet tak Tapi nanti saya mau belajar ya kalo gitu ya Oke nanti kita belajar ya Kita belajar disana ya sama adik-adik kalau adik-adik semuanya Hai bareng sama mereka yang ada disana nanti sudah rame sekali Betul, nantinya kita akan belajar sama adik-adik semua disini di Intermezzo Muzik 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 Muzik